Video yang memperlihatkan cek cok antara pria berseragam pemuda Pancasila dengan aktivis LSM di Kebumen, Jawa Tengah viral di media sosial. Diketahui kedua belah pihak memperdebatkan soal pungutan liar di salah satu SD di Kebumen. Dan tribuners berikut sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Pengelirat 1 juta di SD Jatimulia 1 dan itu sangat-sangat memperyatinkan. Cek cok antara Ormas dan LSM tersebut bermula saat LSM melaporkan salah satu SD negeri di Kebumen soal pungutan liar ke Polres Kebumen. Sementara itu anggota Ormas ini membela SD negeri yang merasa tidak melakukan pungutan sama sekali. Awalnya wali murid bernama Herni Setiawati mengeluh tentang pungutan di SD negeri tempat anaknya bersekolah. Herni pun dibantu oleh pihak LSM yang diwakili oleh Sugiono. Namun Supono yang merupakan lurah tempat Herni tinggal tidak terima dan mendatangi rumah Herni. Keduanya pun akhirnya bertemu di salah satu rumah warga serta cek cok pun tidak terhindarkan. Agota Ormas yang juga menjabat sebagai kepala desa merasa tidak terima lantaran di desanya terjadi gaduh akibat ulah dari LSM yang notabene adalah orang dari luar desa. Supono tidak terima karena orang tua murid juga melaporkan dugaan pungli di SD. Harusnya hal itu dibicarakan terlebih dahulu dan tidak harus membawa hal ini kerana kepolisian. Bahkan lurah itu mengusir warganya karena tidak mau mencabut laporan di Polres. Kejadian itu pun langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Untuk kejadian tersebut, Polres Kebumen mendapatkan dua laporan sekaligus. Kasat reskrim Polres Kebumen AKP Laode Arwansyah mengungkapkan kejadian ini kini sedang ditangani oleh Polres Kebumen. Untuk kejadian tersebut, Polres Kebumen mendapatkan dua laporan. Dengan pertama, dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum yang diduga anggota Ormas. Selanjutnya, persoalan pengutan liar di salah satu SD negeri yang ada di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ada pun untuk kasus pungli, menurut AKP Laode, sudah ditangani oleh unit tipikor Satres Krim Polres Kebumen. AKP Laode memastikan kasus tersebut ditangani serius oleh Polres Kebumen dan akan diinformasikan perkembangannya sebagai transparansi publik. Sejak awal video ini diunggah dan menjadi perhatian publik, Polres Kebumen pun telah bergerak mengumpulkan sejumlah bukti dan juga keterangan. Wali murid yang melaporkan dugaan pungli di SD negeri di Kebumen, Jawa Tengah akhirnya muncul ke publik. Herni menyebut jika pungutan di sekolah negeri yang viral belakangan ini hanyalah fiktif belakang. Muncul ke publik, wali murid itu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemuda Pancasila. Ada pun video permintaan wali murid itu diunggah oleh akun tiktok at adi.one.one pada selasa 23 Juli 2024. Dalam video tampak wali murid bernama Herni Stiawati yang membaca permintaan maaf dengan ditemani suaminya. Dan Herni menyebut jika pungutan di sekolah negeri yang viral belakangan ini hanyalah fiktif belakang. Dirinya pun mencabut kuasa kepada Sugiono selaku perwakilan LSM yang telah membantunya. Sebelumnya video cek cok antara anggota LSM dan anggota pemuda Pancasila sekaligus lurah di Kebumen ini viral dan juga mendapatkan sorotan dari halayak luas. Terbaru, Herni Stiawati membaca permintaan maaf dengan ditemani suaminya. Wali murid itu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ormas pemuda Pancasila. Video permintaan wali murid tersebut diunggah oleh akun tiktok at ad.one.one pada selasa 23 Juli 2024. Dalam video tampak wali murid bernama Herni Stiawati membaca permintaan maaf dengan ditemani sang suami. Herni menyebut jika pungutan di sekolah negeri yang viral belakangan ini hanyalah fiktif belakang. Dan dirinya pun mencabut kuasa kepada Sugiono selaku perwakilan LSM yang telah membantunya. Kemudian dalam video lain, Herni tampak meminta maaf di depan SD Negeri Satu Jatimulyo. Yang berdiri bersama dengan Supono Lurah sekaligus anggota pemuda Pancasila yang sebelumnya sempat cek cok dengan anggota LSM. Beberapa pria berseragam ormas pemuda Pancasila juga ada di situ. Herni mengatakan sangat berterima kasih kepada kepala desa dan ormas pemuda Pancasila karena telah melindungi keluarganya. Hadapun video permintaan maaf ini malah mendapat banyak komentar dari netizen dengan banyak netizen yang menduka jika ada intimidasi kepada wali murid tersebut. Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida mengatakan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen soal dugaan pungli tersebut. Untuk itu, ia meminta agar sebuah pihak dapat mewujudkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan juga ketentuan peraturan yang berlaku. Perihal dugaan intimidasi kepada wali murid yang melapor dugaan pungli, Ombudsman Jawa Tengah juga masih melakukan pendalaman. Dan Tribuners, it was jumlah fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta selanjutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.